Tahun 2021 Butuh kemenangan demi meraih tiket semifinal Piala AFF 2020 Dua back tengah Malaysia mengalami masalah Apa kabar Sobat Dunia Sport 2 Belas 2 Belas Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekini, amin Timnas akan berlaga pada match day kelima grup B Piala AFF 2020 Laga Indonesia vs Malaysia digelar Divisian Stadium Singapura Minggu 19 Desember 2021 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia Vietnam, koleksi 7 poin Hanya unggul selisih gol atas Vietnam di posisi kedua Malaysia Walaupun mengoleksi 6 poin tapi berpeluang juga meraih tiket kesemja yang ada di Timnas Malaysia Sebelum lanjut ke pembahasan minta dukungannya dengan like, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya Kabar buruk menimpa Malaysia jelang laga hidup mati kontra Timnas Indonesia pada minggu, tanggal 19 Desember 2021 Butuh kemenangan demi meraih tiket semifinal Piala AFF 2021 Aidil Zafuan dan Sahrul Saad Pemain pertahanan Malaysia yang mengalami cedera saat laga melawan Vietnam pada laga ketiga mereka di Piala AFF 2021 Malaysia diterpaisu kurang bagus di mit yang lainnya Walaupun intens memantau latihan mereka secara online karena masa karantina Tetap saja tidak akan sama Latihan online dan berbarengan di tim punya nuansa berbeda Kata pelatih Malaysia Mudah-mudahan tiga pemain ini dapat berlatih dalam keadaan terbaik Selain itu, ada, Guru Hara Yang melibatkan Guilherme de Paula Striker naturalisasi Malaysia kecewa pada saat dia digantikan pemain lain Kabar baik datang dari timnas Indonesia itu sendiri Keberhasilan, menahan imbang Vietnam menjadi modal utama dan kepercayaan diri pada timnas Indonesia Timnas Indonesia berhasil menahan imbang saat laga melawan Vietnam Pelatih Sinta Eong menerapkan strategi yang bagus Ini jadi modal bagus jika timnas Indonesia kembali memakai pola serupa Dengan hasil imbang melawan Malaysia cukup meloloskan timnas Indonesia Jika Kamboja mengalahkan Vietnam dengan skor besar Malaysia akan menemani timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2